Sidang PHPU Pilek itu 29 April. Keputusan RPH, karena 16 April, saya sudah sampaikan kemarin ya, karena 16 April pukul 16 itu kan batas kesimpulan, dan maka seiring dengan itu, amikus purai yang datang pada waktu itu juga. Karena itu kan langsung sudah mulai nih, ini kalau semuanya berdatangan sampai hari minggu berdatangan terus, dan itu ikut dibacakan nanti malah kelancaran pembahasan perkara menjadi terhambat. Meskipunnya amikus purai akan dibacakan ya, dalam sidang pembahasan keputusan, amikus purai 14 yang sudah masih di tabat 14 akan dibacakan? Gak ada aturan yang harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin, amikus purai itu bisa saja dipertimbangkan, dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan. Kan begitu, bergantung pada masing-masing hakim konstitusi, oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amikus purai itu seperti apa, itu keyakinan masing-masing hakim. Jadi enggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amikus purai. Mas setelah tanggal 22, khususnya itu jadwal MK selanjutnya? Registrasi PHPU Pilek, 23 kita registrasi, kita keluarkan ARPK semuanya, seluruh permohonan-pemohon pada saat ARPK berarti berubah menjadi perkara. Kalau sudah menjadi perkara, wajib hukumnya untuk disidangkan. Insya Allah kita mulai sidang PHPU Pilek itu 29 April. Terus nanti sampai 10 Juni, putusnya. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.